Markas Grup 2 Kopassus, menerima satu unit mobil ambulan dari Bank Beri melalui Corporate Social Responsibility, CSR, sebagai salah satu program Beri Peduli. Cara yang dilaksanakan di Markas Grup 2 Kopassus yang dihadiri oleh Komandan Grup 2 Kopassus Kolonel Infanteri Sabdono Budi Mirianto, Wadan Grup 2 Kopassus Letkol Infanteri Wahyu Yuniar Toto, beserta jejaran Komandan Satuan dan seluruh prajurit, PNS Grup 2 Kopassus. Dari pihak Beri Bapak Fulsun Rahmatullah, Kepala Pimpinan Cabang Beri Kartasura didampingi oleh rombongan staff Bank Beri. Komandan Grup 2 Kopassus Kolonel Infanteri Sabdono Budi Mirianto dalam sambutan menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Bank Beri atas bantuan yang diberikan kepada Grup 2 Kopassus, sebuah ambulan melalui program Corporate Social Responsibility, CSR, sebagai salah satu program Beri Peduli. Kami dari DRI dapat membantu men-support Grup 2 Kopassus pada khususnya, yang mana pada saat ini di depan kita lihat semua sudah ada satu unit ambulan yang merupakan CSR dari DRI kepada khususnya Grup 2 Kopassus. DRI masih bisa men-support khususnya Grup 2 Kopassus, yaitu satu unit ambulan. Mudah-mudahan dengan adanya CSR ambulan ini dapat terus meningkatkan kerjasama antara Grup 2 Kopassus dengan DRI Solo Kartosuro. kami akan selalu mendukung, selalu berupaya memberikan yang terbaik, dan kami juga ucapkan terima kasih atas dukungan komandan dan para komandan satuan atas supportnya kepada DRI, sehingga kami bisa memberikan tahun ini satu unit ambulan untuk Grup 2 Kopassus. Terima kasih. Terlambat dan saya banggakan dari DRI. Tepat tangan dulu. Saya coba terima kasih kepada DRI, di mana kerjasama yang selalu terjalin tahun per tahun dapat membantu kredia. Dan inilah hasilnya satu unit ambulan dari DRI. Nah, nanti disampaikan kepada Kepala DRI Pusat. Ucapan terima kasih dari kami, wakil anggota Grup 2. Yang kedua, puji syukur bahwasannya, kita sekarang berlatih memiliki satu unit yang bergerak terus-menerus. Selain dengan YP unit militer, minimal ada putih-putihnya. Nah, jadi kalau ada latihan terjun, jadi sudah nggak pinjem-pinjem lagi. Jadi nanti rekan-rekan, satuan bawah, batalion 21, 22, 23, kemudian lantian tingkat grup, silakan gunakan dengan baik ambulan ini yang sudah diberikan oleh DRI. Intinya kami dari beribuwa, Pak Fosun Pesuta Kru dari BRI, Kabang Kartosuro, dan Namun Nas Muku. Saya sangat-sangat terima kasih. Alhamdulillah, intinya rejeki bagi kita semuanya. Tolong nanti dari kesehatan, dokter. Nah, jangan sampai lecet. Jelas dong? Lecet sedikit. Poles. Kalau perlu, jangan sampai ngawarin Poles lah. Dalamannya nanti silakan dibuka. Susah nyarinya ini. Sangat susah. Gwolek bahannya iso, tapi bodinya yang susah. Tolong dirawat ya, dari kesehatan. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi saya ingin coba terima kasih. Kita harus merawat barang ini dengan baik, karena kita belum tetap bisa beli. Penyerahan CSR BRI diserahkan oleh Bapak Fulsun Rahmatullah Jabatan Kepala Pimpinan Cabang BRI Kartasura, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara dengan Komandan Grup 2 Kopassus Kolonel Infantri Sabdono Budi Wirianto. Serah terima CSR BRI ini merupakan wujud implementasi sinergi antar sesama instansi negara sekaligus bentuk simpati dan kepedulian Bank BRI terhadap Grup 2 Kopassus sebagai mitra kerja yang sudah terjalin erat selama ini. Adanya CSR 1 unit mobil ambulan bantuan DERI tentunya akan sangat bermanfaat dalam mendukung kegiatan latihan Grup 2 Kopassus yang dilaksanakan di daerah latihan yang jauh dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, balai kesehatan ataupun puskesmas. Alhamdulillah pada hari ini kami dari BRI, khususnya dari BRI Jatuan Solo Kartasuro dapat menyerahkan 1 unit ambulan untuk Grup 2 Kopassus besar harapan kami mudah-mudahan harapan ambulan ini dapat bermanfaat untuk menunjang seluruh aktivitas Grup 2 Kopassus dan tentunya juga mudah-mudahan dapat bermanfaat dan sebagai wujud merupakan wujud dari BRI keseriusan BRI untuk terus melalui kerjasama yang baik dengan Grup 2 Kopassus sekali lagi mudah-mudahan kerjasama yang baik selama ini antara BRI dengan Grup 2 Kopassus terus terjalin dan terus meningkat dan tentunya harapan kami ambulan ini sangat kemanfaat untuk Grup 2 Kopassus penandatanganan berita acara CSR satu mobil ambulan dari Bank BRI ini merupakan wujud implementasi untuk membangun dan menumbuhkan kepercayaan negara dan rakyat kepada Grup 2 Kopassus melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat bangsa dan negara terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!